apa yang mau ditanyakan Assalamualaikum Pak Ustadz ya Assalamualaikum Assalamualaikum iya doakan agar diangkat oleh Allah pada diri kita dan seluruh kaum muslimin biar Ustadz cepat pulang kampung silahkan, silahkan ditanyakan, apa yang mau ditanyakan Mas Abdullah ada dua pertanyaan ya Ustadz satu aja dulu satu aja dulu saya kan bekerja di toko emas Ustadz ya jadi ada pelanggan yang membeli perhiasan di toko kemudian dia melakukan pembayaran dalam satu majelis tapi dia minta menggunakan, menggesek kartu kredit oh Masya Allah terputus baiklah ya baiklah padahal Ustadz terputus gimana, gimana bisa dijawab insya Allah bisa dijawab Ustadz bisa insya Allah Masya Allah mohon gak Ustadz bisa singkat ada sekitar waktu masih tiga menit silahkan Ustadz jual beli emas jual beli emas itu dengan rupiah disyaratkan seratus ribanya dan biaya din dahulu kartu kredit itu antara bank yang membayar masalah kartu kredit haram tidaknya itu kembali kepada kartu kreditnya kalau kartu kredit terbitkan oleh bank riba dia hukumnya adalah haram tetapi bagi penjual emas alat atau tidak dia menjual kartu kredit ini kembali ini tidak ada masalah dia dosasi pemilik kartu kredit sebagai penjual emas ini maka si penjual emas ini kalau dahulu yang difatwakan oleh Bang Rojie bahwa jual emas tidak boleh dengan kartu kredit karena dahulu tidak tunai karena untuk settlement berpindahnya uang dari pihak bank yang penerbit kartu kepada si merchant ada jeda waktu satu atau dua hari ya betul kalau sekarang saya dan Bang Rojie pun sekarang sudah mengubah fatwa yang lama itu karena realnya pihak bank penerbit kartu real time mengirimkan mentransferkan uang yang dia pinjamkan kepada pihak merchant berarti yang terjadi adalah tunai ya begitu ya Masya Allah Astagfirullah yang beli emasnya boleh tetapi juga bagian dari dakwah Anda Pak Abdullah dan sedoka muslimin ingat kalau orang yang pakai kartu kredit tadi ini kartu kredit kartu riba kartu utang riba kalau ada denda keterlambatan ada pertambahan begitu time ya ya Masya Allah Astagfirullah jadi intinya boleh jika memang pihak bank mentransfer uangnya segera ke merchant gitu Astagfirullah seketika gitu Real time real time terus kemudian juga si penjual pihak merchant mengingatkan kepada pembeli kalau bisa pakai cash jangan pakai kartu kredit lagi gitu Astagfirullah ya kartu debit boleh kartu debit boleh ya baiklah Astagfirullah Masya Allah Masya Allah Astagfirullah selamat menikmati